Anak kecil yang lahir dia punya watak sejati bisa dipercaya atau hin Contohnya ya, bisa dipercaya kenapa? Karena gak bisa bohong Contoh misalnya anak kecil umur 2-3 tahun, orang tuanya bilang sama anaknya Nak kasih tau sama tamu itu ya, bilang ya kalau mamah gak ada Wah dia gak bisa bilang begitu, dia akan keluar ke teras lalu bilang sama tamunya Mama suruh bilang kalau mamah gak ada, pasti orang tuanya marah Nah saat orang tua marah kepada anaknya, karena anaknya gak bisa bohong Itulah yang sebenarnya justru merusak watak sejati, tidak bisa atau kejujuran si anak Karena itu, kalau anda sudah menjadi orang yang bisa bohong, gak bisa dipercaya Mari, kita masih bisa menghidupkan kembali watak sejati ini Karena pada dasarnya, pada awalnya kita lahir memang dengan memiliki watak sejati Bisa dipercaya Bisa dipercaya Bisa dipercaya Bisa dipercaya